Cara menyembuhkan luka emosional pasca perselingkuhan Menyembuhkan luka emosional pasca perselingkuhan adalah proses yang memerlukan waktu, pengertian diri, dan dukungan Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu dalam proses penyembuhan Yang pertama, mengakui emosi Terimalah dan akui emosi yang muncul setelah perselingkuhan seperti rasa sakit, marah, kehilangan dan kepercayaan yang tergoncang Jangan menekan atau meniadakan emosi ini Tetapi izinkan diri Anda merasakannya dengan sadar Yang kedua, beri waktu untuk merawat diri sendiri Berikan diri Anda waktu untuk merawat diri sendiri secara fisik, emosional, dan mental Prioritaskan kesehatan dan kebutuhan pribadi Anda seperti beristirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat berolahraga dan melakukan kegiatan yang Anda nikmati Yang ketiga, cari dukungan Temukan dukungan dari orang terdekat seperti keluarga, teman dekat, atau terapis yang dapat mendengarkan dan memberikan dukungan emosional Berbicara tentang perasaan Anda dan mendapatkan perspektif dari orang lain dapat membantu dalam proses penyembuhan Yang keempat, berlatih penyembuhan diri Cari cara-cara yang membantu Anda dalam penyembuhan diri seperti meditasi, jurnaling, seni, olahraga, atau terapi alternatif seperti yoga Temukan apa yang membantu Anda mengurangi stres Menghubungan diri dengan emosi, dan meningkatkan kesejahteraan emosional Yang kelima, memaafkan dan melepaskan Meskipun tidak mudah, memaafkan adalah langkah penting dalam proses penyembuhan Memaafkan bukan berarti menyetujui atau merupakan Tetapi melepaskan beban emosional yang membawa kemarahan dan rasa sakit Hal ini dapat memberikan ruang bagi penyembuhan dan pertumbuhan pribadi Jika butuh teman curhat, bisa hubungi saya Siapa tahu dapat sedikit melegakan